Dan dianjurkan lagi bagi khotib untuk membalikkan selendangnya Jika bentuk selendangnya itu bukan berbentuk mudawir, berselinder, berkeliling, atau segitiga, atau panjang Itu dengan cara dijadikan yang di atas jadi di bawah Wa'aksahu atau sebaliknya yang di bawah jadi di atas Jadi disunahkan boleh membalik, boleh juga memutar Jadi ada yu hawil, ada yankus, itu boleh aja Kalau persegi empat itu enaknya yu hawil aja dibalik Tapi kalau yang selain seperempat, kalau terlalu panjang itu sorbannya selendangnya cukup Yaitu dipindahkan yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas Jadi itu lebih menggampangkan, gak susah jadinya Nah itu jadi dua-duanya pilih yang mana yang lebih gampang, yang mana yang sulit Jadi yang gampang itulah yang disunahkan Jadi kalau sorbannya terlalu panjang, nah itu cukup Yang di bawah taruh di atas, yang di atas ditaruh di bawah Maka ada pun yang tiga macam ini Ya palai sepihak ila tahwil Maka tidak mungkin bisa dirubah kecuali dengan cara tahwil Tahwil itu artinya dialihkan Ibtibakan secara mupakat Lianat tankis, karena tankis membalik Ya wain amkana sekalipun bisa Lakin nahu muta'asirun Tetapi itu susah Jadi kalau menyusahkan jangan Yang gampang aja, kira-kira ini tahwil apa tankis Kalau memang lebih gampang ya tahwil, dia tahwil Kalau lebih gampang tankis, ya tankis Kemudian dia mengalihkan arahnya kepada manusia Yaitu jamaahnya yang laki-laki saja Pada saat duduknya mereka Jadi pada saat khotib Yaitu nanti melihat para hadirin sedang duduk Nah itu boleh diarahkan pandangannya ke jamaah Khususnya buat jamaah yang laki-laki Ardiyatahum Yaitu selendang mereka Misnatah wilil khotibi Seperti yaitu merubahnya khotib Jadi seorang hadirin Yang duduk saat itu Silahkan juga ngikutin apa yang dilakukan oleh khotib Ya khotib merubah selendangnya atau sorbannya Maka orang-orang yang ada di hadirin itu maksudnya Yang sedang duduk Itu juga dibolehkan untuk merubah posisi sorban atau selendangnya Tapi bagi yang laki-laki saja Dan juga membalikannya Karena mengikut kepada Rasulullah Kalau gampangnya tahwil Jamaah ya tahwil Kalau gampangnya tankis Jamaah ya tankis Yang penting dirubah saja posisi selendang atau sorban yang ada Jangan diem begitu saja Dirobah saja posisinya Ya apakah dibalik Atau dipindahkan arahnya Dan juga dianjurkan seorang imam memperbanyak dalam dua khotbahnya doa Bil maksuri Doa maksur Huna yang ada di sini Wasayakti dan nanti akan datang Keterangannya Kolebi sarhi raudi Berkata sahibur Sarhi raudi Di dalam kitab syarah raudi Waliyakun endaklah Salah satu yang dibaca Ya khotim min du'ai Daripada doanya Itu diantara doanya Ya Allah Engkau telah memerintahkan kepada kami Untuk berdoa kepada kamu Dan engkau telah berjanji kepada kami Untuk menerima Menerima Wa kod da'aunaka Nah sungguh kami setelah berdoa sekarang kepada kamu Sebagaimana engkau telah perintahkan Ud'uni astajiblakum Ya saya sudah berdoa Nah itu perintah kamu Pa'ajibna Maka terima doa kami Kama wa'atana Sebagaimana engkau telah menjanjikannya Ya karena Allah Ya itu tidak pernah menyalahi janjinya Innallaha layuklipul mi'an Jadi Allah itu Tidak pernah mengingkari janjinya Jadi ini Indah sekali Redaksi doanya Allahumma anta amartana bidu'aika Wa wa'atana bi'ijabatika Wa kod da'aunaka Kama amartana Pa'ajibna Kama wa'atana Ya Allah Sesungguhnya engkau telah memerintahkan kepada kami Berdoa kepada engkau Dan engkau telah berjanji Buat kami Menerima doa-doanya Sungguh kami sudah berdoa Sebagaimana engkau perintahkan Maka terimalah Doa kami Seperti engkau janjikan Wa min doa'il karbi Dan juga Selain doa yang tadi dibaca Doa al-karb Doa al-karb itu doa waktu lagi susah Nah ini ada doa yang sangat masuk Doa karb namanya Doa saat kita lagi susah Nah itu Itu doanya karb namanya Doa saat lagi Kita susah Jadi kalau kita lagi susah Lagi banyak masalah Nah itu baca aja nih doa Sehingga dalam istisko Juga disunahkan baca ini doa Karena memang istisko kan orang lagi susah Lagi galau dia Ya karena udah lama bener Kagak diturunin hujan Hujan itu kan Simbol kesuburan Jadi lagi Susah dia Karena hujan gak turun-turun Nah makanya ini doa Karb perlu juga dibaca Tidak ada Tuhan yang disembah dengan Sebenarnya kecuali Allah yang maha agung Yang maha lapang Halim Halim itu hanya suka memberikan maaf Tidak pernah Allah peduli Itu dosanya banyak Sedikit Sengaja Ataupun tidak Allah gak peduli Ya pokoknya kalau ada hambanya Minta Diampunkan Pasti diampunkan Itu namanya Allah maha halim La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang disembah dengan Sebenarnya kecuali Allah Rabbul arshil azim Jadi Allah yang memiliki Arash Yang sangat agung Jadi arash Ini dibawa kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Rabbul sabawati wal arrodin Tidak ada Tuhan yang disembah dengan Sebenarnya kecuali Allah yang memiliki Tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Lapis arrodin jarang Digunakan dengan redaksi jama' Tapi ada Nah begitu Ini menunjukkan bahwa Memang bumi Bukan satu lapis Tapi memang bumi ada berapa Ada tujuh lapis Sama seperti langit Kalau langit kan di dalam Al-Quran Banyak sekali Lapas atau redaksi Yang berbentuk jama' ada Mupron ada Samawat Allahul lazih holakos Samawati wal ardo Nah kadang-kadang Al-Ardo bentuknya mupron Sebenarnya Dalam redaksi yang lain Banyak juga Al-Ard Itu digunakan dengan Arodin Ya ini Kita bisa ambil kesimpulan Bahwa memang langit Tidak satu lapis Bumi pun tidak satu lapis Sehingga Redaksinya Berbentuk jama' As-samawat Nah berarti Ada tujuh lapis langit Ada langit pertama Langit kedua Langit ketiga Sampai langit ketujuh Bumi juga begitu Ternyata bukan satu lapis Bumi Nah ini bentuknya jama' Jadi Allah Yang menguasai Tujuh lapis langit Allah juga yang menguasai Tujuh lapis bumi Jadi ada lapisan Bumi yang pertama Lapisan bumi yang kedua Dan seterusnya Nah ini maksudnya Lapasnya bentuk jama' Ya La ilaha illallah Rabbus samawati Wal arodin Rabbul arshil azim Yang memiliki aras Yang sangat besar Ya hayu ya kayyum Wahai zat Yang maha hidup Yang maha gagah Enggak pernah ngantuk Enggak pernah tidur Itu namanya kayyum Ya Kalau kita kan Kadang-kadang capek Letih Istirahat Tidur Tapi Allah Selalu kayyum Dia enggak pernah ngantuk Enggak pernah tidur Lata'khuzuhu Sinatu Walana'um Itu Allah Nah makanya kita minta tuh Ya hayu ya kayyum Birahmatika astagris Itu dengan rahmat dan kasih sayang Engkau Saya minta tolong Makanya ada istilahnya Istirahasa Dari Istirahasa Yastagrisu Istirahatan Istirahasa Sinali tolam Jadi minta Minta gaus Gaus itu hanya minta tolong Jadi ada istirahasa Jadi kita minta tolong Nah ini namanya Doa'ul karab Doa saat lagi galau Doa saat lagi kita susah Nah kita ini baca La ilaha illallah Al azimul halim La ilaha illallah Rabbul arsyil azim La ilaha illallah Rabbul samawati wal ardin Rabbul arsyil azim Ya hayu ya kayyum Birahmatika astagris Wa min kawli Dan diantara lagi Dia baca Ini doa Allahumma Rabbana Atina Vid dunya hasanah Ilah akhirihi Sampai akhirnya Maksudnya Rabbana Atina Vid dunya hasanah Wa pil akhirati hasanah Wa kina azabannan Wa yuballihubid do'ai Dan dia Lebih Ya Mubal Artinya Benar-benar Di dalam berdoa Ya Jadi lebih Konsen Lebih Ya Mantep Ya Hushu Sehingga Benar-benar Nanti doanya Di ijabah Jadi jangan sampai Doanya Enggak Mubalagoh Jadi doa disini Harus Mubalagoh Ya Jadi Yakin benar Ya Dengan kerendahan Ya diri kita Hati kita Ya bahwa Doa ini Di ijabah Diterima Sirron Ada Yang doanya Sir Cuma Dijon yang dengar Orang lain Kagak Wajah Ron Ada juga Jahar Jadi orang lain Juga dengar Makanya orang Kalau berdoa Boleh aja Sir Boleh aja Jahar Doanya ada Ya Ada dalilnya Ya Jadi kalau ada orang Doanya sir Ada dalilnya Kemudian Kalau ada orang Berdoa jahar Boleh juga Apalagi seorang imam Yang memang Perlu didengar Suaranya Atau makmum Ya harus jahar Sehingga nanti Makmum Tinggal Mengaminkan Saja Jadi makmum Cukup Mengaminkan Saja Nilainya Sudah sama Dengan doa Yang dibaca Oleh imam Tuh Begitu Ya Tapi kalau Ya sir Berarti Semuanya baca Ya Jadi semuanya baca Karena memang Masing-masing Tapi kalau Imam udah jahar Makmumnya Tinggal Mengaminkan Saja Itu dua-duanya Boleh Tinggal Pilihannya Kalau ada orang Doa sir Ya udah Masing-masing Ya Begitu Tapi kalau ada Orang doa Jahar Nah minimal Ada satu yang Mimpin Yang lain Tinggal Mengaminkan Saja Ini udah biasa Di kalangan kita Jadi Jangan ada yang Protes Ya mana Doanya Itu Ente Doanya Jahar Keras Gak boleh Suruh doa Suruh sir Nah padahal Ada dalilnya Semuanya Makanya Imam Nawawi Menjelaskan Disini Boleh Berdoa sir Boleh berdoa Jahar Fahaisu Semuanya Baca Jadi khotib Bacanya Sir Berarti Kaum Hadirin Semuanya Juga Baca Doa sir Ini Baca Semua Wahaisu Jahar Dan pada Saat Khotib Membacanya Doa Jahar Keras Kedengeran Jadi Kedengeran Di jamaah Pada Waktu Dimana Khotib Mengeraskan Suaranya Dalam Berdoa Nah Maka Bagi Hadirin Cukup Mengaminkan Doa Khotib Doa Imam Jadi Boleh Jadi pada Saat Khotib Membaca Doanya Jahar Otomatis Makmum Para Hadirin Ya Kaum Itu Hanya Cukup Mengaminkan Doanya Khotib Wahyar Pauna Aidiahum Biddoai Dan mereka Mengangkat Tangannya Dalam Berdoa Musyirina Bizuhuri Akafihim Dengan Memberikan Isarat Dengan Zuhrun Luar Telapak Tangannya Ilas Samai Keatas Tangit Lil Ittibai Karena Ittiba Ittiba Kepada Rasulullah Diangkat Tangannya Ini Jahar Akab Ya Begitu Jadi Angkat Tangan Itu Sunnah Jadi Ada Dalilnya Semuanya Doa Sir Boleh Doa Jahar Boleh Angkat Tangan Dalam Berdoa Ada Semuanya Kan ada Orang Kaga mau Angkat Tangan Mau Doa Tidak Mau Angkat Tangan Padahal Itu Dalil Ada Semuanya Lil Ittiba Kalau Dibilang Ama Ulama Ittiba Berarti Ngikut Kepada Siapa Kepada Rasulullah Emang Ngikut Nama Siapa Lagi Kita Ittiba Itu Ittibarnya Ngikut Ngikut Kepada Siapa Kepada Rasulullah Sallallahu adaihi Wassalam Makanya Etika Berdoa Begitu Ya Angkat Tangan Kita Jadi Mengangkat Tangan Merupakan Salah Satu Ittibaan Di Rasulullah Dan Seorang Khatib Memperbanyak Ketengah Tengah Dua Khutbahnya Untuk Beristighfar Jadi Pada Saat Khatib Berkhutbah Di Antara Khutbah Pertama Maupun Khutbah Kedua Banyakin Istighfar Karena Kita Kalau Meminta Ya Harus Bersihin Dulu Jiwa Kita Nah Cara Membersihkan Jiwa Kita Dengan Apa Banyakin Istighfar Nah Abis Istighfar Istighfar Baru Minta Termasuk Banyakin Baca Selawat Sebab Selawat Istighfar Itu Ada Yang Menyatakan Posisinya Boleh Mendahulukan Istighfar Boleh Mendahulukan Selawat Itu Nanti Ada Ikhtilat Di Kalangan Para Ulama Ada Yang Bilang Udah Baca Selawat Aja Dengan Otomatis Baca Selawat Udah Istighfar Juga Tapi Ada Juga Yang Istighfar Juga Penting Lapaz Kemudian Ditambahkan Dan Diikuti Dengan Redaksi Baca Selawat Jadi Dulunya Penting Istighfar Penting Selawat Juga Penting Wah Dan Istighfar Itu Sababun Merupakan Sebab Vikas Rotir Rizki Di Dalam Banyaknya Rezeki Orang Yang Banyak Istighfar Banyak Rezeki Sebab Nanti Ada Ayat Yang Bilang Ya Siapa Siapa Yang Biasa Membaca Istighfar Woyar 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 Suku Min Hais Laya Tasim Itu Pasti Kalau Dah Kasih Rezeki Dari Jalan Yang Tak Diduga Duga Makanya Istighfar Ini Penting Dan Para Nabi Pernah Mengucapkan Redaksi Istighfar Yang Beda Beda Macem Macem Woyakulu Makola Adam Alessalam Dan Telah Berkata Ya Seperti Yang Dikatakan Oleh Nabi Adam Alessalam Boleh Kita Istighfar Seperti Redaksi Yang Diucapkan Oleh Nabi Adam Mana Nabi Adam Doa Istighfarnya Rabbana Zolamna Anpusana Wa Ilam Talfirlana Watarhamna Lanakunana Minal Khosirin Itu Istighfar Yang Dibaca Nabi Adam Makanya Allah Terus Ya Jelaskan Abadikan Redaksi Istighfar Nabi Adam Di Dalam Al-Quran Artinya Boleh Kita Baca Boleh Kita Ittibaan Juga Kepada Nabi Adam Jadi Kita Banyak Baca Rabbana Zolamna Anpusana Wa Ilam Taufirlana Watarhamna Lanakunana Minal Khosirin Rabbana Wahiduan kami Zolamna Kami telah Zolim Anpusana Kepada Diri kami Wa Ilam Taufirlana Watarhamna Kalau Engkau 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 Kasihani Kami Lanakunana Minal Khosirin Maka kami Menjadi Manusia Yang rugi Dan Sebagaimana Istighfar Yang pernah Dibaca Juga Nabi Musa Itu Yang pernah Dibaca Nabi Musa Wahai Tuhanku Sesungguhnya Aku Zolim Pada Diriku Ampunin Saya Dulu Nabi Musa Pernah Mukul Seorang Laki Laki Sekali Pukul Mati Sekali Pukul Mati Lalu Nabi Musa Baca Istighfar Robi Ini Zolam Tu Nafsi Pagfir Li Jadi Saya Zolim Melakukan Kesalahan Kepada Diri Saya Sendiri Pagfir Li Maka Ampun Karena Saya Wakamakala Yunus Alayhi Salam Dan Koleh Juga Kita Baca Istighfar Sebagaimana Istighfar Yang Diucapkan Oleh Nabi Yunus Alayhi Salam La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inik Untuk Minaz Zolimin Nah Ini Masur Sekali Istighfar Yang Dibaca Nabi Yunus La Ilaha Ilaha Anta Tidak Ada Tuhan Yang Disembah Dengan Benarnya Kecuali Engkau Subhanakamah Suci Engkau Inik Untuk Minaz Zolimin Sungguh Saya Termasuk Hamba Yang Zolim Jadi Pada Dasarnya Hampir Sama Istighfar Istighfar Semuanya Dan Juga Seorang Khotib Baca Akan Firman Allah Nah Ini Ada Firman Allah Yang Perlu Juga Dibaca Istahu Firu Rabbakum Innah Hukana Goparo Yursilis Sama'ah Ya Midr Alaikum Midrara Terus Ya Wayum Didekum Bi Amwali Wabanina Wayaja'al Lakum Jannatin Wayaja'al Lakum Anharo Ini Dalil Dalil Orang Yang Istighfar Pasti Apa Yang Dia Minta Dikasih Mal Allah Allah Bilang Istagfiru Mohon ampun Kamu Rabbakum Kepada Tuhan Kamu Allah Bilang Begitu Jadi Kita Banyak Istighfar Aja Dama Allah Kenapa Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Jadi Kalau Kita Istighfar Pasti Diampun Allah Maha Pengampun Nah Kemudian Setelah Itu Apa Dampaknya Kita Banyak Istighfar Yursilis Sama'ah Alaikum Midrara Allah Akan Menurunkan Hujan Menurunkan Langit Maksudnya Menurunkan Air Hujan Dari Langit Jadi Yursilis Sama'ah Alaikum Jadi Allah Nanti Akan Menurunkan Air Hujan Dari Langit Jadi Maksudnya Asama Ail Mator Jadi Allah Akan Turunkan Hujan Kepada Kamu Midrara Yang Cukup Banyak Aik Kasi Roderi Ail Ma Jadi Banyak Banyak Dalam Arti Sesuai Dengan Kebutuhan Begitu Jadi Bukan Berarti Banyak Jadi Banjir Jadi Banyak Sesuai Dengan Kebutuhan Karena Pada Kering Semuanya Ini Menunjukkan Istighfar Akan Menjadikan Manusia Nanti Jadi Baik Subuh Kalau yang Kagu Hujan Hujan Jadi Hujan Yang Lagi Susah Jadi Gampang Ini Istighfar Yursilis Sama Alaikum Midroro Alayata Artinya Ikra Bakiatal Ayat Ya Baca Sisa Daripada Ayat Tersebut Ini Belum Selesai Ini Ayat Jadi Yursilis Sama Alaikum Midroro Baca Sisanya Lagi Mana Wahyat Wayum Didikum Bi'am Walin Dan Allah Akan Menganugrahkan Kepada Kamu Harta Harta Yang Banyak Amwal Bentuknya Jama Berarti Banyak Kalau Mal Kan Satu Tapi Kalau Amwal Banyak Makanya Kalau Orang Yang Banyak Istighfar Pasti Allah Akan Anugrahkan Harta Yang Banyak Wabanin Anah Makanya Dulu Ada Kisah Ada Orang Datang Kepada Ulama Nanya Lagi Susah Banget Suruh Istighfar Ada Yang Kaga Punya Anak Datang Lagi Gimana Suruh Istighfar Jadi Masalah Apa Problem Masalah Apa Saja Ternyata Datang Ke Ulama Tersebut Itu Dikasih Ijazah Cuma Banyakin Istighfar Pada Nanya Semuanya Kok Saya Sakitnya Ini Suruh Istighfar Sakit Ini Istighfar Sakit Ini Istighfar Semua Penyakit Yang Ada Yang Diadukan Yang Dihadapi Di dalam Hidup Dan Kehidupan Obatnya Cuma Satu Istighfar Lalu Kata Ulama Itu Dikuarkan Ini Ayat Jadi Semua Bisa Diatasi Dengan Banyak Istighfar Jadi Kesimpulannya Begitu Jadi Orang Orang Lagi Surat Istighfar Maka Diperbanyakin Istighfar Supaya Nanti Doa Doanya Dikabul Diterima Sama Allah Istighfar Selawat Juga Harus Sebab Nanti Manfaatnya Insya Allah Sama Saling Memperkuat Jadi Orang Yang Baca Selawat Nanti Manfaatnya Juga Sama Seperti Yang Di Ayat Tadi Orang Yang Beristighfar Jadi Memperbanyak Membaca Selawat Kepada Nabi Sosalam Aydun Juga Lian Nazarika Karena Dengan Baca Selawat Itu Arja Lebih Diharapkan Lihusul Lil Maksudi Untuk Hasil Maksud Jadi Dengan Membaca Selawat Insya Allah Hasil Maksud Nah Seperti Itu Saya kira Cukup Banyak Ada yang Mau ke Sekolah Nanti Nanti Baru Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Wassallah Alayhi Alayhi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha A'udzubillahim Al-Syaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Al-Biddin Iyakana Iyakana A'budu Iyakana Iyakana Seta'in Ihdinas Surat Al-Mustakim Sirat Al-Lazina Al-A'abta Alayhim Ghairil Maudhubi Alayhim Maudhul Al-Lin Rabbil Bismillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fati 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 Al-Fatihah Al-Fatihah